Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini aku akan nge-review dan nge-breakdown ya Film Madam Web yang rilis tanggal 14 Februari ini ya teman-teman Di bioskop-bioskop kesayangan anda ya guys Jadi tadi pagi aku sudah nyoblos presiden ya teman-teman Dan mungkin teman-teman semua juga nyoblos para caleg Semoga yang kita pilih adalah pemimpin yang amanat ya teman-teman Amanah dan bisa mempertahankan korupsi ya guys Oke setelah tadi nyoblos sebagai warga negara yang baik Langsung deh ya Jokastoy untuk nonton Madam Web ini ya guys ya Nah jadi tadi aku sudah nonton film Madam Web ini di bioskop ya Dengan zero expectation atau nol ekspektasi ya Jadi aku gak ada ekspektasi apa-apa ya teman-teman ya Memang sih secara dari screening awal para reviewer film Ngerating jelek banget film Madam Web ini ya teman-teman Di Rotten Tomatoes aja hampir 12% Cuman ya dapat rating tomat busuk nih Madam Web Emang sejelek itu kah filmnya? Oke langsung aja ya denger review dan breakdown dari Jokastoy Ini review jujur ya dengan nol ekspektasi zero ekspektasi Here we go Dan aku selalu warning di awal ya Jangan lupa untuk join grup share boiler telegram Jokastoy Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official account tiktok dan instagram Jokastoy Jadi setelah aku nonton Madam Web by Dakota Johnson ini Aku rating film ini tuh 6,8 out of 10 ya teman-teman ya Jadi film ini tuh sebenarnya B aja B aja disini tuh dibilang jelek banget itu Enggak juga seperti apa yang dikatakan oleh kritikus film di luar negeri Dikatakan bagus juga yaudah bagus-bagus ya bagus biasa aja gitu loh guys Jadi enggak sampai hancur-hancuran plotnya jelek kayak si Morbius Yang dimana Morbius kemarin itu ya kayak maksa banget untuk masuk ke events pada Manoway Home Malah enggak jelas ada si full tour Nah itu ya itu enggak ya enggak kayak gitu ya Malah aku lebih menikmati alur cerita dari si Madam Web ini ya Banyak banget kritikan yang menjelek-jelekkan Madam Web ini Dan mengatakan bahwa Morbius lebih bagus Jujur ya itu orang-orang luar negeri kan memang paling enggak suka ya Kalau ada film superhero yang leader atau pemeran utamanya itu perempuan ya guys ya Sedangkan di Madam Web ini semuanya cewek Baik Cassandra Webb, Mary Franklin, Julia Cornwall Carpenter maupun Anya Corazon Semuanya ya cewek semuanya bahkan filmnya itu laki-laki Sehingga memang kalau berpatokan dengan kritikus di luar negeri pasti akan ngedrop banget ini filmnya ya Tapi jujur kalau dari point of view aku ketimbang Morbius kemarin lebih bagusan Madam Web ini sih Alur ceritanya rapi, terstruktur, jelas ini menceritakan tentang Madam Web aja Tidak ada koneksi apapun ke film Spider-Man yang lainnya Setelah nonton langsung cabut keluar aja ya guys ya Soalnya tidak ada middle credit scene maupun end credit scene gak ada ya Post credit scene-nya gak ada Karena memang ini film stand alone Dengan vibes tahun 2003-an yang dapet banget ya Disini juga aku nostalgia ya dengan musik-musik Spider-Man yang sering diputar oleh Sony Seperti Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield, dan musik Spider-Man Tom Holland Jadi kayak dimix gitu ya Sehingga ketika nontonnya tuh berasa banget bahwa ini tuh memang kayak cerita Spider-Man banget Tapi karena memang zero expectation dan tidak mengharapkan tentang apapun itu Tentang kemunculan Peter Parker, Spider-Man, dan sebagainya Sehingga aku sih gak kecewa ya Gak tau kalau temen-temen yang lainnya ya Kalau untuk nonton seru-seruan aja Film ini masih worth it dan oke banget ditonton di akhir pekan bersama Keluarga dan temen-temen kalian ya Tentunya dengan tidak adanya ekspektasi apapun Ataupun pengharapan tinggi tentang film ini ya Jadi ya udah tonton aja gitu ya temen-temen ya Ini tuh lebih kayak ke spin-off Kayak menceritakan sisi lain dari Spider-Man Sony Universe ya Bahwa ada seorang karakter disini namanya Cassandra Webb Yang memiliki kekuatan clairvoyance Memiliki kekuatan telekinetik Dan melihat vision atau kilasan masa depan Yang tentunya itu bisa membuatnya menjadi hero dan karakter multiverse Tentunya di The Web of Life and Destiny Nah ini nih yang aku poinnya di film ini ya Yang miss banget di endingnya itu Iyalah penampakan The Web of Life and Destiny Si Madam Web ini gak terlalu kelihatan di akhir ya Di akhir malah endingnya agak kurang ya Sehingga intinya apa gitu dari perjalanannya si Cassandra Webb ini Harusnya di akhir ending itu diperlihatkan dia menjadi Madam Web seutuhnya ya Dengan duduk di singgah sayangnya Tronnya mengawasi The Web of Life and Destiny Oke itu dari segi endingnya ya Tapi sebelum itu aku mau bahas lagi ke depan nih Vibes tahun 2000-annya itu menurut aku suka banget aku ya Kelihatan banget ini tahun 2000-an Set waktunya memang tahunnya 2003 ya di New York City Menceritakan si Cassandra Webb sebagai para medik Yang ternyata memiliki kekuatan clairvoyance akibat tergigit laba-laba Saat ibunya sedang meneliti laba-laba di Amazon gitu ya Tahun 1973 di Peru Banyak orang yang berkata dari mana kekuatannya si Cassandra Webb ini ya Jadi memang si Cassandra Webb ini nantinya akan mendapatkan kekuatannya ini sendiri ya guys ya Setelah ia ketrigger ketika ia jatuh ke dalam air Ketika menyelamatkan nyawa seseorang Saat ia melakukan kegiatan para mediknya itu bersama dengan Uncle Ben Parker disini Pokoknya semua spoiler, semua bocoran tentang film Adam Webb itu semuanya benar ya Bahwa disini ada Mary Parker, ada Ben Parker, ada terlihat Peter Parker yang masih bayi juga ada Jadi semuanya oke ya sama Dan aku suka banget dengan scene-scene editing jumpscare penglihatan visionnya si Cassandra Webb ini ya Betul-betul kayak ada jumpscare-jumpscare dan sedikit horornya gitu ya Karena kan dia seperti melihat masa depan kembali lagi ke masa sekarang Melihat masa depan kembali lagi ke masa sekarang Cut per cutscene-nya itu mengejutkan ya Dengan tambahan sound effect yang membuat jumpscare Sehingga tuh kayak berasa terkejut gitu loh Aku sampai terkejut ya ketika mendengar sound effectnya Dan mengetahui bahwa yang dilihat oleh si Cassandra Webb itu masih di masa depan dan belum terjadi Nah itu, aku suka banget sih vibes, vibes dan poin kekuatannya si Cassandra Webb ini ya teman-teman Sama seperti di komiknya ya Semuanya sama bahwa Cassandra Webb ini memiliki kekuatan telekinetik yang kuat, clairvoyance Dia bisa berada dimanapun dalam waktu yang bersamaan Ia juga lah yang menjadi the web of life and destiny Mengkoneksikan setiap spider people ini ya guys Di film Adamu Webb ini gak pernah mereka menyebutkan spider man ya Mereka menyebutnya Las Aranas atau spider people ya Yang merupakan mitologi legenda Dimana Las Aranas ini adalah orang-orang yang diberikan kemampuan spider Dari racun laba-laba yang berikannya kekuatan super gitu ya Sebuah suku pedalaman di Peru Amazon Yang aku gak suka dari film ini adalah ya itu Kita hanya melihat sedikit ya Si Mary Franklin, Julia, dan Ania Menjadi seorang spider woman di masa depan kayak cuman glimpse Kayak cuman kilasan-kilasan aja gitu Gak full scene kita ngelihat ya Nah itu yang sedihnya dari film ini ya Aduh sayang banget Coba aja film ini tuh menunjukkan asli mereka ya Menjadi spider woman di masa yang akan datang Kemudian film ini tuh kalau aku lihat-lihat tuh kayak banyak potensi banget sih sebenarnya ya Ngomongin soal multiverse ya Spider-Man Betul-betul banyak potensi banget Di awal itu introductionnya udah oke dan sesuai dan bagus sih Kalau menurut aku ya guys Cuman The Web of Life and Destiny yang menghubungkan multiverse Spider-Man tuh kayak kurang ditekankan lagi gitu loh di akhir endingnya ya Ya seperti itulah Padahal kan Sony juga sudah memperkenalkan The Web of Life and Destiny versi Across the Spider-Verse Jadikan jelas karena akhir endingnya tuh gak jelas sama sekali gitu Cassandra Webb nih nanti seperti apa di masa depan Walaupun dia akhirnya menjadi buta sama seperti di komik Tapi ia tetap bisa melihat apapun itu Persona kecantikan dari Dakota Johnson Sydney Sweeney Dan pemeran pada woman lainnya Ini bener-bener nge-carry atau ngangkat film ini ya Sehingga banyak yang mau nonton ya Karena kan dari kritikus film dan juga ratingnya yang rendah banget Film ini tuh takut flop ya Atau tidak mendapatkan keuntungan yang besar juga ya Kita lihat aja nanti setelah seminggu di bioskop Berapa keuntungan yang bisa dapatkan oleh Sony Melalui filmnya Mademau Web ini Oke jadi nanti tahun ini ada dua lagi nih Mademau Web udah dari Sony ya Kemudian ada Kraven The Hunter Berikutnya ada Venom yang ketiga Dan katanya Venom ketiga ini yang terakhir Gimana Sony ini ya Membuat Kraven The Hunter nanti Mungkin pertengahan tahun akan rilis ya Sedangkan Venom akhir tahun Oke teman-teman semuanya itu dia ya Review jujur dari aku Semoga bisa membantu kalian semua Yang mau nonton film Mademau Web ini Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya And bye-bye See you next time